Sudah menjadi rahasia umum, nasib masyarakat di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia atau 3T seringkali terabaikan. Di sana, fasilitas-fasilitas umum seringkali biarpet atau bahkan tidak pernah sampai sama sekali. Tapi beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai rajin membangun infrastruktur internet di daerah-daerah 3T. Itulah sebabnya warga Kabupaten Kepulauan Talaut sangat senang bisa mulai menikmati fasilitas jaringan internet. Wilayah 3T di Sulawesi Utara ini bisa mendapatkan sambungan internet dari jaringan BTS dan satelit Satria 1. Beberapa titik di bumi Poro Disa yang sebelumnya di daerah Blank Spot di akhir tahun 2023 mulai tersentuh jaringan internet. Meski mulai tersambung ke dunia maya, Stella Bentian, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaut mengaku masih ada sejumlah kendala. Sampai saat ini, masyarakat Talaut seringkali mengeluh konsistensi kekuatan jaringan internet di wilayahnya. Salah satu biang keladinya adalah seringnya pemadaman listrik. Stella menyebut masih cukup sering pemadaman jaringan listrik di Talaut. Celakanya, saat listrik terputus, pasokan energi bagi perangkat pemancar jaringan internet pun ikut menghilang. Sejauh ini sih sudah cukup oke walaupun masih ada kekurangan sih yang pertama yang menjadi kendala itu terkait pemadaman listrik. Karena kalau di sini kan hal pemadaman listrik itu merupakan hal yang bukan rahasia umum lagi. Jadi kalau ada pemadaman listrik berarti terjadi tidak ada jaringan untuk akses internet tersebut. Jadi untuk masyarakat agak susah sih untuk mendapatkan jaringan internet. Jaringan internet pun kerap melempam saat awan mendung menggelayuti langit Talaut. Apalagi kalau turun hujan deras. Kondisi makin sulit saat musim angin kencang terjadi. Angin kencang yang melanda Talaut memang kerap menyebabkan pohon-pohon di Kepulauan bertumbangan. Di sini kan banyak pohon kan lalu kalau musim berangin itu ada pohon yang tumbang. Jadi dia kena di tiang listrik berarti arus listriknya padam. Stella sering mendapat keluhan dari melemahnya jaringan internet di menara BTS 4G yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo. Salah satunya adalah menara BTS di Desa Bowom Baru Utara yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Desember 2023 lalu. Saat diresmikan, BTS bisa meng-cover kawasan radius 2 km. Namun kini, sinyal yang dipancarkan tak sekuat saat diresmikan. Yang site yang di bawom baru, kan ada 10 site yang diresmikan oleh Pak Presiden waktu tahun kemarin. Itu juga ada sedikit kendala. Waktu Pak Presiden datang kan jaringannya bagus sekali. Serta sudah kembali ke Jakarta. Itu agak susah sih untuk... Cuma waktu kemarin, waktu peresmian kan mungkin mereka tambah bandwidth-nya. Jadi agak bagus. Tapi untuk sekarang ini, banyak keluhan sih dari masyarakat tidak support ya waktu diresmikan tahun lalu. Ferdi Kaeng, Kepala Desa Bowom Baru Utara, mengakui kehadiran menara BTS membantu warga di desanya terbebas dari blank spot. Masyarakat di desa sangat membutuhkan jaringan internet, mulai dari kebutuhan pelajaran anak sekolah hingga laporan program desa. Namun, ada pekerjaan rumah soal kualitas jaringan yang kini tak konsisten. Selepas diresmikan Jokowi, Ferdi bilang, sinyal internet yang terbilang kuat kini hanya ada di radius 500 meter dari lokasi BTS. Jadi mungkin tinggal kualitasnya. Karena untuk 4G ini kadang baik, kadang juga ketika cuaca yang tidak mungkin, kadang jaringannya agak lemah. Karena memang waktu peresmian BTS ini, Pak Presiden datang itu, jaringannya bagus. Tapi akhir-akhir ini jaringannya sudah mulai keadaan baik, keadaan jelek. Jadi memang sangat, untuk jaringan saat ini juga, banyak warga masyarakat ini yang mengeluh. Dan keluhan warga masyarakat itu selalu ke pemerintah desa, karena sebagai kepala desa, mereka sampaikan, Pak Kades, kenapa jaringan sudah tidak sama dengan seperti dulu, sudah mulai lalau. Jadi saya juga sudah komunikasi dengan Keminfo waktu itu, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Karena untuk jaringan, yang dulunya jaraknya sampai kurang lebih 2 kilo, tapi sekarang tinggal kurang lebih 500 meter. Kalau awal-awal itu, sebelum peresmian itu, itu kurang lebih 2 kilo jarak dari tower. Tapi untuk sekarang tinggal kurang lebih 500 meter. Jadi yang di ujung itu, jaringannya sudah tidak bagus. Apalagi yang di belakang. Jadi jaringan bagus, akses itu harus mendekat tower. Di sisi Kepulauan Talawut yang lain, SMPN 1 Melongwane Timur juga mulai mendapatkan akses internet dari satelit Satria 1 melalui program Bakti Kominfo untuk mendapatkan akses internet langsung dari satelit sekolah dipasang visat atau antena parabola kecil. Selanjutnya, siswa-siswi dan guru di SMPN 1 mengakses internet melalui jaringan Wi-Fi. Akses internet di SMPN 1 Melongwane Timur ini baksecerca harapan di wilayah terpencil. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Melongwane Timur, Supartin Ningsih, percaya terbukanya akses informasi yang luas dapat mengantarkan anak muridnya menjadi lebih pintar. Bahkan suatu hari nanti, mungkin ada yang bisa mengikuti Olimpiade. Hanya saja, fasilitas internet yang ada saat ini dirasa belum mencukupi. Mininya kapasitas internet Untuk siswa-siswi dan guru di SMPN membuat mereka harus menggilir pemakaian. Selain dibutuhkan para siswa, para guru juga membutuhkan jaringan internet untuk bisa mengikuti program-program pelatihan. Akibatnya, ada waktu-waktu tertentu, smartphone siswa-siswi biasanya disita dan baru akan dikembalikan ketika dibutuhkan. Supartin Ningsih berharap akses internet dapat diperkuat lagi lantaran jumlah peserta didik terus bertambah dari tahun ke tahun. Kami mengharapkan untuk aksesnya diperkuat lagi. Karena makin tahun jumlah peserta didik bertambah. Kemudian pengguna ini juga hanya anak-anak. SD kan ada ini, SD juga. Anak-anak SMP. Jadi anak-anak SD juga bisa menggunakan. Selamat datang kami ucapkan Salam, salam, terima kasih. Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. selamat menonton! selamat menonton!